Babat Agung Ksatria Pasundan, Karya Faris Pradipta, Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-31. Selamat mendengarkan. Jaya mengangguk perlahan, jadi apa tujuanmu sebenarnya Ki Patih? Satu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu Jaya lontarkan karena maksud dan tujuan Ki Balangnipa sudah sangat jelas. Ki Balangnipa melirik terlebih dahulu kepada Ki Sentanu dan Ki Citrawirya baru kemudian menjawab, niat kami tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan Raden sebagai pemimpin kami untuk memimpin pergerakan menjatuhkan Prabu Kertapati dan kemudian menjadi Raja kami semua. Begitu, bukankah Kanjeng Ibu memiliki seorang adik yang kalian sebut Pangeran Adipati Bogaseta itu? Menapa tidak menjadikan dia pemimpin kalian? Bukankah ia juga berhak atas tahta Mega Mendung? Tanya Jaya. Ki Balangnipa menghela nafasnya. Wajahnya nampak sangat keruh. Betul. Akan tetapi ia telah terlanjur menjual dirinya pada pihak Banten. Sehingga kalau ia yang menjadi pemimpin, kami khawatir ia akan menjual negeri ini pada Banten. Kemerdekaan yang sudah kami raih dengan susah payah ini bisa sirna dengan menjadi negara bawahan Banten atau bahkan hanya menjadi kadipaten wilayah Banten. Jaya mengangguk-angguk. Ki Balangnipa, Ki Sentanu, Ki Citrawirya, Jakayaksa, Panji Andara, Mang Juju, beserta seluruh tokoh gerakan topeng hitam yang hendak menggulingkan kekuasaan Prabu Kertapati menunggu jawaban Jaya dengan jantung berdebar. Tapi kemudian satu jawaban yang keluar dari mulut Jaya sangat tidak mereka duga. Dendam Jaya pada Prabu Kertapati yang hendak dimanfaatkan oleh mereka tidak digubris oleh Jaya. Maaf. Saya tidak berniat menjadi Raja Mega Mendung. Saya lebih memilih untuk meninggalkan Mega Mendung. Apa tunggu Tuan Pendekar sergah Ki Balangnipa? Tetapi Jaya langsung berkelebat keluar dari goa tunggul manik itu dan langsung menghilang dalam sekejap mata. Tinggallah Ki Balangnipa beserta yang lainnya terdiam saling beradu pandang. Bagaimana ini? Harapan kita satu-satunya telah gagal keluh Ki Sentanu. Ki Balangnipa terdiam sejenak memandang api unggun. Kemudian ia berkata, Tidak juga. Menurutku pemuda itu akan membalaskan dendamnya pada Prabu Kertapati. Itu kesempatan terakhir kita untuk menyingkirkan Prabu Kertapati sekaligus menghindari penjajahan Banten. Saat itu kita paksa dia untuk menjadi Raja di Mega Mendung demi menghindari kekosongan kekuasaan. Semua yang ada di sana pun mengangguk. Semoga saja kakang patih sahut Ki Citrawiria. Di tepi sungai Citarum, galuh menangis sesegukan sambil menatap air sungai yang mengalir. Malam yang cerah terang bulan tersebut begitu sunyi, hingga suara isak tangis gadis hitam manis ini jelas terdengar. Mengapa, mengapa, oh Gusti, takdir begitu kejam? Kenapa Jayah harus menjadi anak dari Raja Durjana yang membunuh seluruh anggota keluarga ku? Mengapa, serunya histeris. Saat itu tiba-tiba berdirilah seorang pemuda di belakang galuh. Galuh yang menyadari kehadiran pemuda itu langsung membalikan badannya. Jayah katakan yang sebenarnya, apa yang dikatakan Ki Balang Nipa tadi bohong kan? Kau bukan anak Kertapati si Jahanam itu kan? pekiknya dengan suara parau serta mata sembab pada si pemuda yang memang tak lain adalah Jayah tersebut. Jayah hanya terdiam, tertunduk lesu, wajahnya nampak sangat muram. Galuh pun menarik kerah baju Jayah dan berteriak di depan wajah si pemuda, ayo katakan yang sebenarnya, jangan diam saja. Jayah menghela nafas berat, kemudian dengan mata sayu ia menatap kedua bola mata Galuh yang cantik itu, Galuh, maaf, aku tidak bisa bersamamu lagi. Galuh menarik kerah baju Jayah dengan cengkraman yang sangat kuat sehingga wajah mereka hampir beradu, matanya melotot membesar sambil mengalirkan air matanya. Galuh, Prabu Kertapati yang membunuh seluruh anggota keluargamu adalah ayahku. Galuh melepaskan cengkramannya, matanya melotot menatap Jayah, apa maksudmu? Ibuku adalah Dewi Nawangkasih, adikku adalah Dewi Megasari, dan kakang Dharma Dipa kini menjadi adik iparku, aku mengetahuinya di keraton tadi, ucap Jayah dengan kepala tertunduk. Jangan bercanda, bentak Galuh, maaf aku tidak bercanda. Galuh peganglah tanganku, dan kau akan mengetahui semuanya. Jayah mengulurkan tangan kanannya, cincin kalimasada memancarkan cahaya berwarna biru terang sekali. Dengan perlahan Galuh pun memegang tangan Jayah, dan ajaib kejadian 20 tahun yang lalu sampai kejadian di keraton Raja Mandala tadi tentang kisah hidup Jayah tiba-tiba tergambar jelas di benak Galuh. Air mata Galuh pun semakin deras seiring dengan dadanya yang semakin sesak mendapati bahwa orang yang ia cintai adalah anak pembantai keluarganya. Jayah lalu menatap Galuh dengan sayu, Galuh apakah kau ingin membunuhku? Galuh hanya menatap Jayah dengan tatapan penuh dendam membara. Sementara Jayah nampak pasrah, Galuh, aku bersedia mati di tanganmu, nah bunuhlah aku. Tiba-tiba Galuh mengangkat tangan kanannya, pandangan matanya beringas seperti hendak membunuh Jayah, telapak tangan kanannya kemudian mengepal mengirimkan satu pukulan ke dada Jayah dengan tenaga dalam penuh. Di es uhekeh Jayah mengeluh ketika pukulan Galuh mendarat di dadanya, karena dalam posisi pasrah, Jayah tidak mengerahkan sedikitpun tenaga dalamnya untuk menahan pukulan Galuh, pemuda itu pun jatuh tersungkur dengan darah mengalir dari sela-sela bibirnya, nafasnya terasa sesak. Melihat Jayah yang jatuh tersungkur, Galuh seolah kesetanan, ia membuka jurus Garuda Emas Menerjang Badai yang merupakan jurus silatnya yang terhebat, ia lalu menerjang Jayah dengan tenaga dalam penuh. Entah berapa pukulan dan tendangan yang bersarang di tubuh putra Prabu Kertapati itu, Jayah benar-benar dibuat babak belur oleh amukan si Dewi Pengemis tanpa melakukan sedikitpun perlawanan ataupun berusaha menghindar, ia biarkan semua serangan Galuh bersarang telak di tubuhnya, darah mengucur deras dari mulut dan hidungnya. Akhirnya Jayah jatuh tersungkur tanpa sanggup bangkit lagi, saat itu Galuh melepaskan salah satu pukulan saktinya yakni pukulan Badai Laut Kidul. Belaar, satu angin pukulan jarak jauh yang dahsyatnya bagaikan topan prahara menderat tubuh Jayah. Tubuh Jayah mencelat beberapa meter lalu jatuh terguling-guling. Pemuda ini menggeliat-geliat kesakitan sambil muntah darah. Ia mengap-mengap karena sudah kesulitan untuk bernafas. Beberapa tulang rusuknya patah akibat serangan-serangan dari Galuh terutama dari pukulan Badai Laut Kidul barusan. Kenapa, kenapa kau tidak melawan pemuda tolol, bentak Galuh histeris sambil menangis? Karena, karena, aku mencintaimu Galuh, aku ikhlas mati di tanganmu sebagai tumbal perbuatan ayahku padamu, aku mencintaimu Galuh. Jawab Jayah dengan lemas sambil terbatuk-batuk dan muntah darah. Mendengar ucapan dari Jayah tersebut, tiba-tiba Galuh merasa lemas. Seolah seluruh tenaganya yang tadi meluap-luap karena nafsu dendam, sirna seketika, ia jatuh berlutut sambil menangis. Oh Gusti, kenapa ini semua terjadi? Kenapa harus begini? Kenapa jeritnya histeris sambil menatap Jayah yang benar-benar dalam keadaan terluka parah dengan kedua matanya yang berlinang oleh air matanya. Galuh, kau sudah menghancurkan hatiku, kau sudah meluluh lantakan hatiku, maka aku relakan hidupku padamu, aku tidak sanggup dan tidak ingin menjadi tumpuan dendammu, aku mencintaimu Galuh, lakukanlah, aku sudah siap, ucap Jayah dengan lemas. Galuh mengangkat tangan kanannya, mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke telapak tangan kanannya. Udara di sekitar sana sontak menjadi panas dan berbau belerang tanda Galuh siap melepaskan pukulan pamungkasnya yakni pukulan kawah tunggul, namun hati gadis ini diserang keraguan-keraguan yang teramat sangat, ia merasa sangat bimbang, ia tidak tahu harus berbuat apa, di satu sisi ia amat mendendam pada Prabu Kertapati dan seluruh negeri Mega Mendung, tapi di sisi lain ia amat mencintai Jayah yang ternyata adalah anak Prabu Kertapati, dilemalah hati gadis ini. Tiba-tiba semilir angin yang teramat dingin menusuk tulang sum-sum, bertiup lembut seiring dengan suara petikan kecapi yang terdengar amat halus dan menyayat hati, namun suaranya menggema kemana-mana, sekonyong-konyong berdirilah seorang kakek tua berpakaian ala pengemis yang bermata buta sambil memainkan kecapinya di tengah-tengah galuh dan jaya. Si orang tua buta itu lalu duduk sambil terus memainkan kecapinya, ia kemudian membuka mulutnya mengatakan kata-kata bukan tembang namun terdengar harmoni dengan permainan kecapinya, cinta kasihlah yang membuat manusia bisa tabah dan selamat menghadapi kehidupan dunia. Hanya dengan cinta kasihlah manusia bisa hidup bahagia, dicintai dan saling mencinta. Banyak manusia mengira bahwa kekuatan yang dahsyat adalah kekuasaan atau kesaktian, padahal kekuatan paling dahsyat di antara langit dan bumi adalah cinta kasih. Cinta kasih laksana air yang mampu memadamkan api, laksana mentari pagi menyebab gelap pekatnya malam, laksana pelita yang menghalau kelam, laksana kesadaran yang menggugah mimpi, cinta kasih dapat memadamkan bara dendam ke sumat, sebesar apapun dendam itu, akan dapat dipadamkan oleh cinta kasih yang sejati. Lanjutnya, kata-kata yang terucap oleh si dewa pengemis seolah menjadi embun pagi yang menyejukkan hati galuh, perlahan api dendam di dadanya yang membuat sekujur tubuhnya panas meredah, perlahan ia turunkan tangan kanannya dan menarik seluruh tenaga dalamnya kembali, kembali ia jatuh berlutut dengan lemas dan menangislah ia sesengguhkan sambil menatap gurunya, guru, ratapnya dengan pilu. Jaya perlahan menolehkan kepalanya dan menatap si dewa pengemis, dewa pengemis, ucapnya dengan lemas, kemudian pemuda ini jatuh pingsan karena terluka terlalu parah. Guru apa yang harus saya lakukan? Ternyata orang yang guru jodohkan kepadaku adalah anak dari si Jahanam Kertapati, tanya Galuh dengan senduh. Ya, dia memang anak Prabu Kertapati tapi dia bukan Prabu Kertapati, bukan, lagi pula dia sama denganmu, dia juga memendam-dendam pada ayahnya sendiri. Galuh hanya terdiam sambil terisak mendengar ucapan gurunya tersebut. Galuh menurutmu, siapa yang menyebabkan penderitaan pada hidup pemuda ini? Penyebabnya tak lain tak bukan adalah ayahnya sendiri yang nyaris membunuhnya sewaktu ia bayi dan membuangnya, bukan? Si Dewa Pengemis kembali memainkan kecapinya, apakah cinta harus dihalangi oleh dendam hanya karena kau mencintai anak dari pembunuh keluargamu sedangkan ia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan ayahnya, malah ia sendiri sangat membenci perbuatan ayahnya yang menyengsarakan banyak orang. Galuh terdiam seribu bahasa mencoba meresapi kata-kata dari gurunya, hanya sesenggukan yang terdengar dan air matanya yang masih terus mengalir, si Dewa Pengemis terus memainkan kecapinya yang secara ajaib mendatangkan angin yang amat menyejukkan sekujur tubuh Galuh dan hatinya, kemudian orang tua buta ini membuka mulutnya lagi, cinta melenyapkan segala perbedaan. Cinta menyingkirkan segala pembatasan, cinta dapat memadamkan gelora bara api dendam, namun hanya dengan keikhlasan seseorang dapat merasakan cinta yang sejati dari dasar sanubarinya. Galuh mengangguk-angguk, kemudian ia bangkit dan menghampiri Jaya, tangisnya kembali pecah ketika melihat kondisi Jaya yang terluka sangat parah itu, wajah dan tubuhnya berlumuran darah, beberapa tulang rusuknya patah, hidungnya patah, teringat ia pada saat Jaya terluka parah akibat pertarungannya dengan Juwana Suta, Galuhlah yang merawatnya hingga Jaya sembuh seperti sedia kalah. Sekarang malah ia sendiri yang mencelakai Jaya, bahkan luka-luka Jaya jauh lebih parah daripada saat akibat menghadapi Juwana Suta dulu, Galuh lalu mengerahkan tenaga dalamnya, ia pun mengangkat tubuh Jaya dan membopongnya, kemudian bersama dengan gurunya, ia membawa tubuh Jaya ke tempat yang aman. Malam itu di Surosowan, Keraton, Banten, keadaan di sana tidak seperti malam-malam biasanya yang sunyi sepi, malam ini keadaan di sana nampak sangat ramai dan banyak kegiatan, di mana-mana nampak para prajurit hilir mudik, ada yang mempersiapkan persenjataan, ada yang memeriksa kuda-kuda perang dan kerbau-kerbau pengangkut kereta perbekalan, ada pula yang sibuk menyiapkan perbekalan. Rupanya Banten sedang bersiap untuk menyerbu Mega Mendung dengan kekuatan penuh, kini kekuatan angkatan perang mereka sangat luar biasa, jumlah total pasukan mereka mencapai 1 laksa atau 10 ribu orang, 8 ribu di antaranya akan berangkat untuk menyerbu Mega Mendung. Selain angkatan perang yang besar dan tangguh, pasukan mereka juga dilengkapi oleh pasukan bersenjatakan Bedil dan Meriam, maka tidak mengherankan jika saat itu Banten merupakan negara dengan angkatan perang terbesar dan tertangguh di tanah Pasundan, bahkan di tanah Jawa ini, jauh melewati angkatan perang Demak di bawah pimpinan Sunan Prawoto yang sedang digerogoti oleh perpecahan akibat perebutan kekuasaan. Panembahan Yusuf dengan ditemani oleh Tubagus Kasatama Sang Mahapati Banten dan Tubagus Gempong selaku Senopati Perang Banten juga Pangeran Adipati Bogaseta dari Mega Mendung yang membilot ke Banten nampak berkeliling ke seluruh wilayah Keraton menyaksikan persiapan para pasukannya. Paman Patih apakah semua persiapan sudah siap, tanya Sang Sultan. Sudah kanjeng Sultan, kita tinggal melakukan persiapan akhir sebelum memberangkatkan seluruh kekuatan kita, Angguk Sang Patih. Bagus aku tidak mau kita mengalami kegagalan dalam penyerbuan ini, tegas Panembahan Yusuf. Mereka lalu berjalan ke gudang senjata, di sana mereka melihat para prajurit yang sedang memeriksa dan mempersiapkan meriam-meriam yang berukuran sangat besar. Ampun Gusti, kalau hamba boleh tahu mengapa kita memutuskan untuk menyerbu Mega Mendung terlebih dahulu daripada pajajaran, bukankah dengan meriam-meriam besar yang kita beli dari pihak Inggris dapat menjebol benteng tembok kota raja mereka, lagi pula Angkatan Perang Mega Mendung saat ini lebih besar daripada pajajaran, jumlah Angkatan Perang mereka ada 6.000 orang, sama dengan Angkatan Perang kita, tanya tuh bagus gempong. Kamu benar gempong, Angkatan Perang Mega Mendung lebih besar dari pajajaran dan berhasil menyamai Angkatan Perang kita, Angkatan Perang mereka pun sangat tangguh, terutama pasukan berkuda mereka, namun satu hal yang menguntungkan kita, menurut laporan dari Kakang Bogaseta, kesetiaan para pejabat dan pasukan Mega Mendung telah berada di titik nadir sebab tangan besi Prabu Kertapati dan Pangeran Dharma Dipa. Ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menghantam mereka, dan yang kedua, medan yang akan kita lalui jauh lebih mudah daripada ke pajajaran walaupun jarak tempuhnya lebih jauh. Benteng kota raja mereka juga berada di tempat yang datar sehingga lebih mudah untuk kita gempur, ditambah dengan keunggulan persenjataan terutama kita memiliki meriam-meriam besar yang kita beli dari orang Inggris ini, kita akan lebih mudah melumat Mega Mendung jelas panembahan Yusuf, mereka semua pun mengamininya. Panembahan Yusuf kemudian membentangkan peta di atas sebuah meja, aku jelaskan sekali lagi strategi kita, kita serbu Mega Mendung dari tiga jurusan, Barat, Selatan dan Utara, mereka pasti mengira kita akan memusatkan serangan di sebelah Barat lewat kademangan Bojonghau, maka mereka akan memusatkan kekuatannya di sana. Kita akan memancing dan meyakinkan mereka bahwa kita akan benar-benar memusatkan serangan di sana, buat keramaian dan kekacauan di sana untuk memancing para prajurit Mega Mendung, setelah mereka terpancing berperanglah sebentar kemudian mundur, pasukan pancingan ini akan dipimpin oleh Tubagus Gempong, sementara itu kita pusatkan serangan dari perbatasan selatan, aku sendiri yang akan memimpin penyerangan ke selatan dan paman patih Tubagus Kasatama yang memimpin penyerbuan lewat utara. Semua yang ada di sana menganggup, panembahan Yusuf melanjutkan penjelasannya. Karena serangan lewat Barat hanya pancingan, kemungkinan yang akan berhasil menjebol pertahanan mereka di perbatasan adalah serangan kita lewat selatan dan utara. Setelah menjebol pertahanan mereka dengan meriam-meriam serta pasukan bedil kita, kita terus terobos sampai ke keraton Raja Mandala, mereka pasti akan menggunakan pertahanan serangan cakra dengan mengumpulkan kekuatan di alun-alun lalu balik menyerbu kita dari segala arah, maka kita gunakan taktik supit urang untuk menghadapi mereka, kita jepit dan putus pasukan mereka yang terlampau maju dengan induk pasukannya. Setelah yakin semua yang ada di sana paham akan strategi yang diterapkannya, panembahan Yusuf menutup pembicaraannya, nah sekarang beristirahatlah, istirahatkan seluruh pasukan yang akan berangkat besok, kita pergi begitu selesai sholat subuh, dan pasukan pengintai yang akan dipimpin oleh kakang Bogaseta, berangkat sekarang juga untuk melihat keadaan. Mereka semua pun mengangguk dan melaksanakan perintah sang sultan. Empat malam kemudian di sebuah gubuk tak terurus di dalam hutan, dekat gua Tunggul Manik, perlahan Jaya membuka matanya, dengan pandangan yang masih samar-samar ia melihat Galuh yang sedang merawat luka-luka di sekujur tubuhnya, dengan lemas ia pun membuka mulutnya, Galuh. Gadis hitam manis ini sangat terkejut ketika mendengar Jaya membuka suaranya, ia lalu melihat mata Jaya yang sudah terbuka, buru-buru gadis ini berdiri dan membuang mukanya, Galuh, ucap Jaya lagi sambil mencoba untuk bangun tapi ia tidak sanggup untuk bangun, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit sekali ditambah nafasnya terasa sangat berat dan sesak, apalagi ia merasakan kesakitan yang amat sangat di bagian iganya karena beberapa rusuknya telah patah dihajar oleh Galuh. Saat itu tiba-tiba telinganya mendengar suara petikan kecapi membawakan lagu yang amat halus menyejukkan. Pemuda ini mencoba untuk menolehkan kepalanya dengan susah payah ke arah suara petikan kecapi itu, tampaklah seorang kakek buta yang seluruh rambut dan jenggotnya sudah putih sedang bermain kecapi, jangan dulu bergerak orang muda, lukamu masih sangat parah, dua tulang rusuk sebelah kanan dan dua di kiri telah patah kena hajar oleh muridku yang ingin membunuhmu, kau sendiri sudah pingsan selama empat hari. Ucap si kakek sambil terus memainkan kecapinya. Empat hari, aku sudah pingsan selama itu, Gumam Jaya. Ia lalu menoleh pada Galuh yang masih membelakanginya, Galuh, kenapa kau mengampuniku, kenapa kau tidak membunuhku, aku, aku merasa sangat berdosa padamu. Galuh terdiam tidak menjawab, malah si kakek yang menyahut. Merasa berdosa, bagaimana mungkin seseorang bisa merasa berdosa oleh perbuatan yang tidak dilakukannya? Bagaimana mungkin seseorang berdosa oleh karena perbuatan orang lain meskipun orang itu adalah orang tuanya sendiri? Hahaha, memangnya ada yang namanya dosa turunan, gendeng, gelo, gila kalau sampai di dunia ini ada yang namanya dosa turunan, kalau ada, jangan-jangan sekarang pun kita masih menanggung dosa-dosa nenek moyang kita, masih menanggung dosa Nabi Adam karena memetik buah Holdi untuk hawa hingga ia dibuang ke bumi ini. Jaya terdiam seribu bahasa mendengar ucapan si Dewa Pengemis, orang tua itu lalu membuka mulutnya lagi sambil diiringi tawa mengkeh-keh, lagi pula mana mungkin seorang gadis sanggup membunuh seseorang yang ia cintai, seorang pria yang sangat ia cintai meskipun ia adalah anak dari pembunuh seluruh keluarganya, Jaya termenung mendengar ucapan si Dewa Pengemis, sementara Galuh menunduk malu menyembunyikan wajahnya yang merah. Galuh, jadi kau pun, Jaya menatap Galuh dengan tajam, dengan beribu perasaan tak menentu karena akhirnya ia tahu kalau gadis yang pernah menjadi musuhnya itu pun mencintainya. Tetapi sebelum ia melanjutkan ucapannya, Galuh memotongnya, diam bentaknya, Galuh lalu menoleh pada gurunya, Guru kenapa katakan itu, aku malu? Si Dewa Pengemis tertawa terkekeh, Hehehe, kau malu kenapa? Bukankah biasanya kau bersikap keras dan berterus terang, juga tidak punya malu? Guru, Rengek Galuh, Bukan begitu, aku malu karena sudah hampir membunuhnya, apakah, apakah aku masih pantas menerima perasaannya? Untung saja hanya hampir coba kalau sampai kau membunuhnya, kau pasti bakalan menyesal seumur hidup dan akan selalu dikejar oleh perasaan bersalah sebab kau membunuh orang yang tidak mempunyai dosa apa-apa padamu sekaligus orang yang sangat kau cintai, yang kau idamkan menjadi pendamping hidupmu, jawab Dewa Pengemis. Soal pantas atau tidak pantas, coba saja kau tanyakan pada pemuda itu, dialah yang berhak memaafkanmu? Tunggu orang tua, Galuh tidak bersalah apa-apa padaku, ia tidak perlu meminta maaf, malah akulah yang merasa tidak enak karena ternyata ayahkulah yang membunuh seluruh anggota keluarga Galuh, selajaya. Dasar orang muda bodoh, sudah aku katakan tadi bahwa tidak ada dosa turunan, maka tidak ada alasan bagi Galuh untuk menghajarmu apalagi sampai membunuhmu. Dan yang paling berat bagiku adalah karena gadis ini adalah muridku, dia terlalu pemarah dan keras kepala hingga tidak bisa berpikir jernih dan hampir membunuhmu. Apa nanti yang harus aku katakan pada Kiai Pamenang dan Kiai Supit Pramana kalau kau sampai mati di tangan muridku? Bagaimana aku mempertanggung jawabkannya pada Sang Halik atas perbuatan muridku padamu yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembantaian keluarga muridku itu? Jelas Dewa Pengemis. Kembali Jaya merenung mendengar ucapan si Dewa Pengemis, ia kembali menatap Galuh yang masih menundukkan wajahnya yang memerah. Galuh. Terus terang selama perjalanan kita bersama, aku merasa sangat senang bisa ditemani olehmu. Meskipun sikapmu agak-agak aneh dan pernah hendak merebut cincin pusak aku, lambat laun ada satu perasaan hangat yang tumbuh di dalam dadaku, dan aku benar-benar merasa kehilangan dirimu saat kau meninggalkan aku di Raja Mandala. Kini aku tahu kalau itulah yang dinamakan cinta, aku mencintaimu Galuh, jadi mana mungkin aku akan membencimu karena perbuatanmu padaku, dan soal kau memendam-dendam pada ayah kandungku, aku maklumi semua itu. Galuh mengangkat kepalanya, dengan kikuk ia pun memberanikan diri menatap Jaya, Galuh yang biasanya bersikap aneh, periang, dan rada-rada sableng itu tetap tidak sanggup menahan debaran jantungnya saat menatap pria yang ia cintai menyatakan cintanya pada dirinya, ia terus menjadi kikuk, tidak tahu apa yang ia rasakan, tidak tahu harus mengatakan apa, tidak tahu harus berbuat apa. Ah kita sudahi dulu drama orang muda ini, tukas si Dewa Pengemis tiba-tiba yang membuat Jaya dan Galuh tertunduk malu. Si Dewa Pengemis selalu menghampiri Jaya, Jaya, akibat perbuatan muridku empat tulang rusukmu telah patah, izinkanlah aku mengobatinya, aku pernah mempelajari ilmu penyambung tulang dari seorang tabib asal negeri Ming, ini akan sedikit sakit, maka kerahkan semua tenagamu untuk menahannya, Jaya menganggup, kemudian ia telungkup. Si Dewa Pengemis meraba-raba iga Jaya yang telah patah, kemudian orang itu mengalirkan tenaga dalamnya, awalnya terasa sangat nyaman bagi Jaya, membuat rasa nyeri dan ngilunya menghilang perlahan, tapi tiba-tiba aliran tenaga dalam itu semakin deras masuk ke dalam tubuh Jaya hingga pemuda ini merasa kepanasan dan kesakitan pada sekujur tubuhnya, terutama di bagian tulang rusuknya yang patah. Pemuda ini pun mulai mengerang kesakitan. Si Dewa Pengemis pun menekan tulang rusuk Jaya yang patah dengan kekuatan yang luar biasa dan, ah-ah, krak. Jaya menjerit kesakitan berbarengan dengan suara tulang rusuknya berderak yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa ngilu. Ajaib, tulang rusuknya yang patah telah menyambung kembali. Si Dewa Pengemis melepaskan tangannya, ia lalu menyenderkan punggungnya ke dinding dengan tubuh yang bermandikan peluh. Jaya pun masih terus mengeluh kesakitan. Galuh segera memegangi bahu Jaya dan mengalirkan tenaga dalamnya agar rasa sakit Jaya berkurang. Kini empat tulang rusukmu yang patah sudah tersambung kembali. Bersyukurlah pada Gusti Allah, kalau saja tulangmu yang patah itu melesak dan menusuk jantungmu, sudah pasti kau tidak akan ada lagi di dunia ini, dan tidak bisa menyatakan cintamu pada muridku yang bengal itu, ucap si Dewa Pengemis. Guru, Rengek Galuh, si Dewa Pengemis mendelikan matanya pada muridnya seolah ia tidak buta. Galuh pun menghela nafasnya dan menatap Jaya. Jaya maafkan aku, ucapnya perlahan seperti berbisik. Tidak apa-apa Galuh, ucap Jaya. Dia lalu menoleh pada si Dewa Pengemis. Dewa Pengemis, terima kasih banyak atas pertolonganmu. Aku sangat berhutang budi padamu. Kau tidak perlu sungkan apalagi menyebut hutang budi segala padaku. Aku ini hanya seorang pengemis. Hehehe, tawanya. Kemudian ia berhenti tertawa dan seolah matanya tidak buta ia menatap tajam pada Jaya. Nah Jaya, ada hal yang harus aku sampaikan padamu. Tapi sebaiknya kita tunggu dulu sampai kau sembuh. Jaya dan Galuh terdiam. Mereka sangat penasaran dengan apa yang hendak disampaikan oleh si Dewa Pengemis. Tapi sekonyong-konyong udara di sana berubah menjadi panas dan pengap. Angin panas berseoran hingga menggetarkan gubuk butut itu dan terdengarlah suara lolongan serigala saling bersahutan yang menegangkan bulu Roma. Jaya yang keadaannya masih sangat lemah dan belum bisa menghimpun tenaga dalamnya hanya bisa menatap tajam ke arah pintu gubuk itu. Sementara Galuh dan si Dewa Pengemis langsung bersiap-siap karena perasaan mereka sangat tidak enak. Dan benar saja, tiba-tiba berdirilah seorang pria bertubuh tinggi besar mengenakan pakaian dan jubah serba putih yang terbuat dari kulit dan bulu serigala putih yang didampingi dua ekor serigala putih di samping kiri kanannya. Tampang pria ini sangat aneh, rambutnya berwarna putih panjang awut-awutan, matanya hijau bagikan mata serigala, pria ini lalu menyeringai, tampaklah giginya yang runcing-runcing bertaring seperti gigi seekor serigala. Sialan, dia datang di saat yang tepat sekali setelah aku menguras tenaga dalamku untuk menyambungkan tulang jaya, rutuk si Dewa Pengemis sambil menatap pria aneh di ambang pintu gubuk itu dengan matanya yang buta. Si manusia berambut dan beralis putih itu menyapukan pandangannya pada jaya, galuh, dan si Dewa Pengemis, lalu ia tertawa sambil mendongakkan kepalanya. Hahaha, atas perintah eyang topeng setan, kalian harus mampus dan menjadi tumbal bagi kejayaan bumi mega mendung ini, aku si serigala putih yang akan mengantar nyawa kalian ke akhirat. Tumbal, hahaha sobat, kami ini hanya gerombolan pengemis, mana mau bumi mega mendung ini menerima kami menjadi tumbalnya demi kejayaan negeri ini, seharusnya orang-orang dari kalangan istanalah yang menjadi tumbalnya, hahaha, ejek si Dewa Pengemis. Orang tua, kaukah orang yang berjuluk si Dewa Pengemis dari Bukit Tunggul, kebetulan aku ingin sekali menjajal kehebatanmu yang tersohor itu, sahut si serigala putih? Jaya menatap nanar pada orang itu, celaka kenapa orangnya si topeng setan harus muncul pada saat seperti ini, aku benar-benar tak berdaya untuk meladeninya keluh jaya dalam hatinya. Ia menyadari betul kalau kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk menghadapi murid si topeng setan tersebut, tapi amarah dan dendamnya pada Prabu Kertapati dan si topeng setan yang menyebabkan kesengsaraan hidupnya membuatnya sangat geram, akan kubunuh, akan kubunuh kalian semua, akan kubunuh semua pengikut topeng setan dan kertapati, geramnya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Babat Agung Satria Pasundan, karya Faris Pradipta. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.